Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada video yang ketiga partiga untuk Aircraft Structure kelas 12 seperti biasa sebelum kita mulai kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa mulai selesai kemarin ada tugas ya mengenai bentuk-bentuk dari spar takkan sedikit bahas bentuk-bentuk dari spar eh terima kasih yang sudah mengumpulkan tugas ya memang masih ada beberapa yang mengumpulkan tugas Oke kita mulai bentuk-bentuk dari sepatu ada lima yang pertama yaitu Parti Hulu nah itu yang Parti Hulu adalah yang eh ya arti itu itu yang eh berlubang yang hulu itu berlubang kemudian box box itu yang C yaitu dipengenal disusun dari kayu lapis lewat atau solid spruce ya kan nih ada beberapa adilak kemudian yang ketiga solid atau laminit yang nyetuk yang a-3 solid untuknya pejal nah dan Rektangler yang di-3 Hai untuk disusun dari beberapa kayu terus i-fim yaitu yang B ya lalu I yang kedua sisinya diserut atau di-pertipis untuk mengurangi berat, tapi tetap mempertahankan kekuatan nah, itu adalah tugas yang kemarin saya jawabannya ada di itu jawabannya seperti itu ya lima-limanya oke, sekarang kita sudah untuk materi wings kemudian kita lanjut ke aircraft stabilizer nah, sebelum kita masukin belum ada pertanyaan selama ini ya saya cek di WA juga tidak ada pertanyaan jadi kita bisa lanjut oke, aircraft stabilizer bidang-bidang untuk menstabilkan sebuah pesawat udara terdiri dari bidang airfoil vertikal dan horizontal yang biasa disebut vertikal stabilizer atau fin dan horizontal stabilizer ini vertikal stabilizer ada radar trim tabs nah, ini horizontal stabilizer ada elevator dan trim tabs juga radar untuk fly control ini elevator untuk fly control juga sudah tahu untuk radar untuk berbilang ke kanan atau ke kiri dan elevator untuk naik atau turun fungsi utama dari stabilizer adalah untuk menjaga pesawat udara agar selalu dalam kondisi terbang lurus dan mendatar straight and level jadi lurus dan tidak berbilang-belang dan level mendatar tidak naik turun ya radar mempertahankan stabilitas arah jadi tidak berbilang ke kanan atau kiri elevator untuk mempertahankan stabilitas arah tidak turun tidak naik nah kemarin sudah dibahas ya ini aircraft stabilizer aileron radar elevator sudah dibahas di kelas 11 bahkan di kelas 1 juga sudah di kelas 10 juga sudah fungsinya fungsinya elevator elevator seperti apa nanti radar seperti apa aileron seperti apa radar berbirok ke kiri ke kanan elevator untuk naik turun aileron untuk memutar sekarang impenit apa itu impenit disebut juga tail section rancangan terdiri ekor kerucut telekon belakang bidang tidak bergerak fix surface dan bidang yang bergerak movable surface telekon sebagai bentuk bagian ujung belakang fuslas strukturnya sama seperti fuslas dengan bentuk mengerucut sama sama seperti fuslas ada frame lanjeron skin stringer full head fix surface horizontal dan vertical stabilizer vertical stabilizer horizontal stabilizer dia fix tidak bergerak sedangkan yang movable surface ya radar dan elevator horizontal dan vertical stabilizer konstruksinya terdiri spar rib stranger skin tegangan yang terjadi di empernitz adalah bending torsion dan shear nah itu empernitz dan vertical stabilizer ya tadi ya kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung lewat WA kita sudah belajar yang sudah membaca ada yang kurang jelas silahkan langsung ditanyakan oke kita masuk ke aircraft flight counter surface bidang-bidang kendali terbang pesawat udara flight control kendali terbang pesawat udara selama terbang take off clamping cruising discan sampai landing dikendalikan dan dipandu dan dikontrol oleh bidang-bidang kontrol flight control surface pada sumbu lateral sumbu longitidinal dan sumbu vertikal ini ya tadi sumbu-sumbuhnya yaitu vertikal lateral vertikal lateral dan longitudinal vertikal dari atas ke bawah lateral dari kanan ke kiri sedangkan longitudinal dari depan ke belakang primary flight control surface bidang-bidang kendali terbang utama primary control surface kalian juga sudah tahu pastinya yang termasuk dari primary flight control itu apa saja ada aileron elevator dan rudder ini kita bisa lihat posisi aileron sebelah mana ini aileron sampai lupa pastinya elevator horizontal stabilizer rudder di vertical stabilizer jadi fungsi masing-masing juga sudah dijelaskan aileron fungsinya buat apa elevator buat apa rudder digunakan untuk apa juga aileron dipasang di bagian thrilling edge sayap berfungsi mengontrol gelakan miring banking belok turning dan berputar dengan tumbuhan sumbu longitudinal rolling pergerakan antara aileron kanan dan kiri arahnya saling berlawanan sumbu longitudinal dari depan ke belakang arah arahnya antara aileron kanan dan kiri berlawanan misal jika aileron sebelah kiri dia bergerak ke bawah aileron kanan akan bergerak ke atas dan pesawat akan rolling ke kanan begitu juga sebaliknya jika aileron kiri bergerak ke atas dan aileron kanan bergerak ke bawah maka pesawat akan rolling ke kiri ya ingat elevator dipasang di horizontal stabilizer berfungsi mengontrol gerakan pitching nose up and nose down dengan tumbuhan sumbu lateral ya dan geraknya sama kalau elevator kanan kiri sama kalau ke bawah ke bawah semua kalau ke atas ke atas semua jadi kalau aileron bergerak ke kiri eh sorry kalau aileron bergerak ke bawah pesawat akan turun kalau bergerak ke atas pesawat akan bergerak naik oke rudder dipasang di vertical stabilizer berfungsi mengontrol arah kiri dan kanan heading atau yowing dengan tumbuhan sumbu vertikal dari atas ke bawah ya gerakannya kalau rudder bergerak ke kiri pesawat akan berbelok ke kiri sedangkan rudder berbelok ke kanan pesawat akan berbelok ke kanan juga oke untuk video yang ketiga ini bisa kita sampai primary flight control kita akan sambung ke video yang keempat nanti masukin ke secondary flight control oke kalian bisa pelajari dulu dari yang kita bahas di materi yang ketiga ini yaitu vertical stabilizer embernet sama primary flight control jika ada pertanyaan silahkan langsung bisa capri lihat capri atau di grup silahkan dan saya akan berusaha untuk menjawabnya oke ya untuk akhir kata selamat belajar dan tolong kalau ada tugas mohon dikerjakan karena itu memerlukan tambahan nilai bagi kalian karena kita tidak sampai saat ini masih belum bisa tetap buka untuk belajarnya maka saya mohon untuk bisa mengerjakan tugas sebaik baiknya dan itu melakukan salah satu tambahan nilai ya karena saya juga tidak bisa mengontrol untuk absensinya seperti apa oke terima kasih atas perhatiannya tetap semangat untuk belajar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih